Halo bertemu lainnya saya Hendra dari channel ngasal studio hari ini saya akan memberi tips trik ya supaya bagaimana cara membaipas limit file download dari Google Drive jadi ini berlaku untuk semua file cuma karena sekarang lagi hangat-hangatnya itu warung-warung ya dari nintendo switch ya jadi kalau normalnya kita download langsung di download gitu loh langsung bisa yang tidak normalnya seperti ini dia maaf saat ini Anda tidak dapat melihat atau menurut file Oke kita nggak bisa ngapa-ngapain Oke ada caranya begini yang pertama kita harus login Google Drive dulu ya eh sorry Gmail sebenarnya sama aja sih nanti dia ke Google Drive ini bisa diimplementasikan di HP saya kurang tahu kalau nanti di HP langsung di mode HP atau dibikin mode desktop dulu tapi alurnya tetap samalah jadi intinya pertama harus mobil browser-nya harus posisi login Gmail nanti dia akan muncul di di sini Gmail nya kita ya jadi yang kedua adalah klik yang tiga titik ini di kanan atas klik besoknya udah saya itu jadi kita klik bintangin jadi klik di atas klik bintangi Oke disini ada cupahit dibintangi itu habis itu sudah beres langkah selanjutnya adalah kita masuk ke Google Drive ada dua cara masuk Google Drive klik yang di di email atas ini masuk ke Google Drive atau cukup link yang atas ini dihapus dari file ke view jadi tinggal sisakan https Google Drive.com oke nah muncul dia disini di bagian sini ada tulisan di berbintang di berbintang jadi file apapun yang kita bintangin bakal muncul di sini banyak karena ini baru satu ini buat email yang biasa lah jadi disini kita klik klik filenya kalau di HP pasti ditahan klik kanan dapatkan pintasan ke drive ya oke ke drive saya klik lagi disini bikin folder baru terserah lu mau bikin folder apa kalau saya klik aja download download Oke tambahkan pintasan kalau sudah terbuat foldernya tambahkan pintasan menambahkan pintasan Oke habis itu ketika masuk ke drive saya disini ada folder download yang kita buat tadi kita nggak bisa download langsung file-nya dalam tidak bisa kita coba ya dia akan tulisannya kuota kita download untuk file ini sudah terlampaui caranya adalah di folder ini kita download ya jadi kalau di dalam beberapa banyak file ada lima file berarti langsung download lima gitu caranya nanti hapus aja sisakan satu yang kita mendak download Oke klik kanan download oke di sini di folder download kita klik download terserah itu dulu kasih nama folder ciku munyal folder switch ke sembarang karena ini tulisannya saya folder download ya udah di sini ada klik kanan di pojok kanan bawah itu ada tulisan menyiapkan download ya membuat file satu file zip jadi satu file aja nanti dia bakal otomatis mendownload di atas itu coba head oke jadi di atas dia pakai DM nanti muncul ke IDM jadi baik begitu caranya bypassnya jadi file-nya kita bintangin dulu masuk ke drive masuk ke berbintang habis itu dipindahkan file-nya ke pintasan ke drive masuk ke drive saya taruh di folder apapun lah sembarang intinya kalau bisa folder itu kosong hanya satu file room yang ada di situ jadi kalau kita download cuma satu kali saja oke cukup sekian terima kasih sudah menonton jangan lupa like share dan subscribe maaf kalau ada kesalahan kata atau videonya asal-asalan ya maaf karena keterbatasan skill kayaknya buat ngedit-ngedit ya yang penting apa adanya apa yang saya tahu bisa tersalurkan oke selamat mendownload ya bye bye selamat menikmati